Assalamualaikum Hai teman-teman balik lagi di Dapur Adis hari ini aku mau bikin ramen egg atau telur Jepang atau di Jepang tuh bahasanya Aditsuke Tamago ini aku bikinnya yang versi halal dan tanpa mirin sama sekali meskipun mirin sekarang udah ada yang halal tapi kan di beberapa tempat susah mendapatkan mirin so yuk langsung ke cara pembuatannya pertama kita akan bikin dulu rendaman telurnya karena kita butuh air rendaman ini benar-benar dingin sebelum kita rendang telurnya ini aku pakai 300 ml air 3 sendok makan kecap asin kalau teman-teman punya kecap asin Jepang itu bakal lebih enak ini aku pakai 5 sendok makan gula pasir kalau teman-teman enggak pengen terlalu manis bisa pakai 3 sendok makan aja ini 1 sendok teh kaldu bubuk ayam kalau teman-teman pengen lebih autentik bisa pakai dashi powder ya ini kita masak sambil diaduk ini sampai mendidih ya disini aku pakai saus pan dari Stain Cookware yang Granite Sains nah ini udah mendidih kita matikan api kompor ini kita biarkan dulu sampai dia benar-benar dingin selanjutnya kita akan rebus telurnya disini aku udah siapin air secukupnya udah aku didihin ini kita masukin telurnya ya ini kita set waktunya 6 menit ya jadi 2 menit pertama ini teman-teman telurnya sambil kayak diguling-gulingin gini teman-teman katanya sih biar guning telurnya posisinya itu pas di tengah oh iya teman-teman disini aku pakai Diamond Castle dari Stain Cookware nah ini udah 6 menit kita rebus telurnya sekarang kita angkat telurnya terus langsung kita masukin ke dalam air es ini kita rendam dulu sekitar 2-3 menitnya baru kita kupas kulitnya kita buka ya kulitnya ini bumbu rendamannya udah dingin aku pindahin ke dalam wadah kita masukin telurnya ini aku tutupin pakai tisu dapur biar dia merata ya semuanya kita tutup ini kita simpan di dalam kulkas selama 12-24 jam ya diusahain jangan terlalu lama lebih dari 24 jam karena telurnya bakal menggerut nah ini dia telur yang udah aku diamin sekitar 24 jam kita lihat ya teman-teman nah ini ya telurnya sekarang kita potong nah ini dia ramen egg atau telur jepang atau itu namanya ajutsuke tamago ini udah jadi ini nanti telurnya bakal aku jadiin topping di video selanjutnya buat ramen egg atau indomie ramen yang lagi viral di tiktok buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ramen eggnya kalau udah coba tag di instagram kita di atdapuradis jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum 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 terima kasih kerana menonton